Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan yang kami hormati pula, Aba dan Umahat yang telah menyempatkan diri dan menyisihkan sedikit waktunya untuk bisa hadir mendengarkan kami pada pagi hari ini. Dan semoga selalu dirahmati oleh Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8 MQ yang dimana akan Ananda-Ananda Solehat kita dapatkan dalam pembelajaran di kelasnya untuk tahun ajaran 2022-2023. Untuk mempersifat waktu, inilah beberapa susunan acara kita untuk sosialisasi pagi hari ini, yaitu pembukaan, yang kedua ada pengenalan walas, yang ketiga pengenalan mata pelajaran dan gurunya berserta kontaknya, yang ketiga pengenalan sumber buku, yang kelima perota dan promes setiap mapel, yang keenam protokol kesehatan di sekolah, dan yang terakhir yaitu ada penutupan. Yang pertama, untuk pembukaan, mari kita sama-sama membuka agenda kita pada pagi hari ini dengan sama-sama melepaskan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, yaitu pengenalan walas, untuk wali kelas Ananda Solehat kelas 8 MQ, insya Allah akan diampu oleh Ustazah Haudiani Amrohmani, yaitu saya sendiri, dan kontak saya sudah tertera di sini. Jika Abad dan Umahat memiliki segala hal yang memang perlu untuk dibicarakan, bisa langsung menghubungi kontak yang ada di sini. Dan selanjutnya yaitu pengenalan guru mapel, di sini untuk Ananda kelas 8 MQ akan memiliki sekitar 9 mata pelajaran, yaitu ada native English yang diampu oleh Ustaz Duker Ma'ruf, juga ada native Arabic oleh Sheikh Sa'id, dan juga ada mata pelajaran Arabic yang akan diampu oleh Ustazah Hafizah Anumillah, LC, dan juga ada mata pelajaran dinia yang akan diampu oleh guru Ustazah Alia Mawidah, LC, dan juga di sini ada English yang akan diampu oleh Ustazah Asri Padmajati, MPD, dan juga ada Matematika, yaitu Ustazah Rahmalatifahani, Esmat, dan juga ada IPA yang akan diampu oleh Ustazah Siti Aminatul Juryah, MSI, dan juga ada Quran yang akan diampu oleh Ustazah Masyriatul Mabrurah Al-Hafizah, dan juga Quran di sini terbagi menjadi dua halakwa. Halakwa yang pertama dengan Ustazah Masyriatul Mabrurah Al-Hafizah, dan yang halakwa kedua akan diampu oleh Ustazah Nur Rahmaniyah. Di sini ada kontak yang bisa Aba dan Umat hubungi jika memang memiliki pertanyaan seputar mata pelajaran Ananda. Untuk selanjutnya yaitu sumber buku, untuk sumber buku yang digunakan di kelas sendiri, permata pelajaran yaitu untuk pelajaran Arobik, buku yang dipakai adalah Arobiyah Benayadaiq, dan yang mata pelajaran dininya itu ada buku Al-Qaq Al-Saf As-Tamin, dan juga untuk Inggris ada bukunya adalah Wider World 2, dan juga untuk matematika, pejari matematika yang dipakai adalah buku Matematika Kurikulum 2013, karya Emholik Adinawan, penerbit Erlangga. Dan untuk mata pelajaran IFA tersendiri, buku yang digunakan adalah IFA Terpadu, kelas 8, penerbit Erlangga. Dan untuk Al-Quran, beberapa buku yang dipakai adalah pastinya Al-Quran itu sendiri, dan juga ada Kitab Toh Fatal Akfal, dan buku Metode Asyafi'i. Selanjutnya di sini ada Class Rules yang akan Ananda Solehat kita akan terus diingatkan oleh guru-guru, dan juga wali kelasnya, yaitu tentang Ambrimatal Fossil atau Classroom Reminders, yaitu ifsya ussalam atau say salam mengucapkan salam. Yang kedua, yang timan belmudaris, yaitu memperhatikan guru. Yang ketiga, dorok un liat qoblal kalam, yaitu mengangkat tangan sebelum berbicara. Dan ada ikhtar min kalimatin faibah, yaitu memperbanyak menggunakan kalimat yang baik. Yang keempat, yang kelima itu ada ikhtak kulitihakkinhakkohu, yaitu menaruh barang pada tempatnya. Dan yang terakhir, ada adamudolmi itu no dolim atau tidak berbotolim terhadap sesama. Nah, dan selanjutnya di sini ada tata tertib siswa. Untuk tata tertib siswa ini sendiri pada tahun ini, mulai memperlakukan scoring. Baik itu bagi siswa yang melanggar tata tertib, ataupun juga scoring untuk siswa yang berprestasi. Entah itu bagi Ananda yang memenangkan kompetensi, baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dan untuk sistem scoring ini pun akan diawasi oleh Ananda OSIS kita, wali kelas, dan juga guru BK. Yang di mana untuk tata tertib ini sendiri akan di-share atau dibagikan di grup kelas, insya Allah. Dan selanjutnya adalah pembacaan, protah, dan promes untuk setiap mapel. Dan ini insya Allah akan disampaikan per mata pelajaran oleh pengampunya masing-masing. Dan untuk yang pertama, mata pelajaran pertama atau promes, promes yang pertama yaitu mata pelajaran aerobik, yang di mana akan diampu oleh Ustazah Anumullah Elsie, hanya saja karena beliau sedang ada udur untuk saat ini, jadi akan diwakilkan oleh Ustaz Ahmad Johar Faridi, SPD. Kepada beliau, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan jazakillahi wabarakatuh kepada moderator dan abu umahat rahimakumullah wa hafizhakumullah wa ta'ala. Insya Allah wa ta'ala, pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan program tahunan dan program semester Ananda di pelajaran Arabik, tahun ajaran 2022 dan 2023. Sebelumnya, Ustazah idinkan anak untuk tampilkan share screen ya. Baik, sudah kelihatan insya Allah. Baik, abu umahat, yang semoga dirahmatullahi wabarakatuh wa ta'ala. Sebelum Anda menyampaikan program tahunan ataupun semester Ananda Salihaha kali ini, ada pentingnya kita mengetahui tujuan daripada belajar Arabik itu apa. Baik, di sini ada beberapa tujuan. Di antaranya, siswa dapat menanamkan kecintaan terhadap bahasa Arab dan mempunyai tekad serta semangat yang tinggi dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Arab itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya, siswa memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbicara bahasa Arab. Kemudian siswa menjadi terbiasa berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dalam kesehariannya. Kemudian siswa memiliki bekal yang cukup dalam memahami ilmu-ilmu dunia serta mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada tujuan yang terakhir, yaitu siswa memiliki adab dan akhlak budi pekerti yang mulia. Nah, ini adalah beberapa tujuan daripada belajar bahasa Arab. Baik, para umat atau abak yang dirahatkan Allah SWT, di sini anak akan menyampaikan program semester atau tahunan daripada kelas 8, insyaAllah ta'ala. Dan Alhamdulillah yang dimulai dengan kegiatan matrikulasi yang mana Ananda-Ananda semuanya sudah melakukan dari awal Ananda-Ananda masuk sekolah di Al-Wildan dengan subtopik Al-Ta'arub, perkenalan Al-Ayam, Fil-Usbu, tentang hari-hari di dalam satu pekan. Kemudian, ila aina saya tazhar tentang bagaimana mempraktekkan keinginan pergi ke mana. Mada setafa'al, al-fi'il mawadi, al-fi'il madari, al-adad, al-tatib, al-sa'ahin, lah. Beberapa topik yang Ananda, Alhamdulillah, pelajari di matrikulasi. Kemudian, ada pun program semester Ananda yang insyaAllah akan dipelajari pada semester ini adalah sebagai berikut yang pertama dimulai dari bab yang keempat yaitu al-hayah, al-yaumiyah, kehidupan sehari-hari. Kemudian, bab kelima, al-ta'am wa-sharab, tentang makanan dan minuman dan adab, adabnya. Kemudian, tentang as-salah atau as-salat. Ini adalah bab yang insyaAllah Ananda akan pelajari dalam semester ini. Adabun, setiap bab itu memiliki tiga hiwar atau tiga percakapan. Dan insyaAllah Ananda kami akan pahamkan makna keseluruhan daripada setiap hiwar atau setiap percakapan. Selanjutnya, Ananda akan menghafalkan hiwar tersebut. Dan juga al-mufradat atau qosa kata yang ada di dalam hiwar serta mencatatnya. Dan insyaAllah setiap selesai mempelajari satu bab, Ananda kita review dari hiwar satu dan hiwar tiga serta mufradatnya. Dan insyaAllah akan latihan untuk kita mengetahui sampai mana capaian dan pemahaman Ananda-Ananda terhadap bab yang dipelajari. Dan untuk perkenalan kitab yang kita gunakan, Alhamdulillah Al-Bayna Yadaik. Dan insyaAllah ini merupakan bentuk kitab yang akan kita gunakan, bentuk PDF-nya. Ada kitab satu, jilid satu, dan kitab dua, jilid dua, dan seterusnya. Dan Alhamdulillah setiap kitab memiliki dua jilid. Dan kita ada empat kitab, jadi semuanya empat kitab. Ada pun gambaran dalam babnya, insyaAllah inilah bentuknya Al-Wahadah Al-Rabi'ah. Atau bab keempat Al-Hayah Al-Yawmiah tentang kehidupan sehari-hari. Ada hiwar yang pertama, percakapan yang pertama, percakapan yang kedua. Yang diselangi dengan At-Tadribat atau latihan-latihan. Baik para Umahad, semuanya, itulah beberapa program yang akan dipelajari ananda-ananda soleh-soleha semuanya pada semester ini. Dan semoga apa yang kita inginkan atau apa yang akan kita capai dimudahkan Allah SWT. Dan anda pula semakin mencintai khususnya bahasa Arab dan khususnya pula agama kita, yaitu agama Islam. Baik itu yang anda bisa sampaikan. Jazakumullahu khairan kepada para Umahad dan Aba dan kepada ananda-ananda. Semoga tetap semangat untuk belajar bahasa Arab. Dan Jazakumullahu khairan, Ustazah Haudiah. Kami kembalikan kepada Ustazah Barakallahu fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kesehatan atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kita langsung beralih ke mata pelajaran dininya. InsyaAllah untuk PIC dininya ini sendiri adalah Ustazah Aliyah Mawidah LC. Kepada beliau, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, syukurkan Ustazah atas waktunya. Nah, di sini anak akan menyampaikan terkait pelajaran dininya. InsyaAllah, waktu kelas 8 MQ ini akan belajar mengenai poin-poin berikut ini. Yang pertama, tata cara wudhu, kemudian tata cara sholat. Kemudian ketiga, likit pagi dan betang. Yang keempat, likit setelah sholat. Yang kelima, mengenal studi akidah. Dan yang keenam, pengenalan studi fikih. Yang pertama tadi, tata cara wudhu. Dalam topik ini, kita akan membahas tentang gotaman wudhu, hikmah disyagatkannya wudhu, definisi wudhu, sifat wudhu nabi, video tata cara wudhu. Jadi nanti kita akan menampilkan contoh tata cara wudhu yang benar itu bagaimana. Kemudian juga akan dilihat setiap murid ya, bagaimana cara wudhu-nya. Kemudian yang kedua, tata cara sholat. Di sini kita akan mempelajari definisi sholat dan ketamaannya. Kemudian, hikmah disyagatkannya sholat. Kemudian selanjutnya, bacaan dan kerakan dalam sholat. Dan yang terakhir, sifat sholat para nabi. Ini praktik juga ya. Jadi setelah mempelajari bagaimana definisi hikmahnya, bacaannya, nanti ada praktik sholat. Sesuai tata cara nabi, bagaimana nabi sholat. Kemudian, likir pagi dan petang. Di sini, keutamaan likir pagi dan petang. Kemudian dorongan untuk likir pagi dan petang. Kemudian waktu likir pagi dan petang. Adab dalam berlikir pagi dan petang. Dan bacaan likir pagi dan petang. Nantinya, dari apa yang kita pelajari ini. Diharapkan para siswa-siswi ananda sekalian itu menghafal ya. Likir pagi dan petang. Kemudian juga dengan likir setelah sholat. Keutamaan likir setelah sholat. Adab dalam berlikir. Bacaan likir setelah sholat. Jadi, dari empat topik ini. Tata cara wudhu, tata cara sholat. Likir pagi dan petang. Likir setelah sholat, nanti ada praktiknya. Praktik dari wudhu, sholat. Likir pagi dan petang. Maksudnya, dihafalkan. Begitu juga likir setelah sholat. Kemudian, ada sumatif tengah semester dari empat topik ini tadi yang telah kita pelajari. Dan yang kelima, pengenalan studi akidah. Dimana kita akan mempelajari pengertian akidah dan keutamanya. Sumber akidah yang benar itu bagaimana. Dan penyimpangan-penyimpangan dari akidah yang benar. Dari akidah yang benar itu ada penyimpangan. Ini kita pelajari. Dan kemudian, pengenalan studi Viki. Di situ ada definisi Viki dan ibadah. Kemudian setelah itu, evaluasi semester ganjil. Mungkin ini saja ya tentang dini ya di kelas 8 MQ. Untuk jam pelajarannya sendiri, ada 4 jam kurang lebih dalam sepekan untuk pelajaran dini ya. Mungkin itu saja dari Ana, Ustazah. Kurang lebih hanya mohon syukurkan atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakilah khairan, Ustazah Alia Maulida. Selanjutnya, kita akan beralih ke mata pelajaran English. Yang dimana PIC dari mata pelajaran English ini sendiri adalah Ustazah Astri Padmajati, MPD. Kepada beliau, di persilahkan. Terima kasih banyak, Ustazah Awdia, atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, nama saya adalah Astri Padmajati, MPD. Untuk kelas 8 MQ, saya berperan sebagai guru bahasa Inggris untuk kelas 8 MQ. Berikut adalah topik dan subtopik yang saya sediakan. Dan untuk kedepannya juga menjadi bahan pembelajaran Ananda untuk satu semester. Kita mulai dari matrikulasi. Karena ini kelas 8, berarti untuk matrikulasi sendiri akan dilaksanakan selama 2 pekan. Dan insya Allah, perpertemuan nanti akan membahas satu topik. Untuk matrikulasi sendiri, untuk matrikulasi pertama adalah introduction. Yang kedua adalah good, I like in the slide. And then my experience, then my plan. Nah, untuk pertopik ini, kita akan membahas tentang classroom language dan juga social language. Classroom language, seperti yang kita tahu, adalah bahasa yang digunakan dalam kelas. Digunakan Ananda dalam kelas dan juga menjadi bekal untuk kedepannya untuk belajar di dalam kelas. Nah, nantinya untuk classroom language ini, akan membahas tentang greetings, basic instruction, asking questions and permissions, dan juga working in groups. Jadi, setiap pertemuan nantinya akan secara eksplisit maupun implisit, akan secara eksplisit dibantu untuk Ananda memahami instruksi-intruksi di dalam kelas. Kemudian, per topik ini juga nantinya ada social language. Social language yang mungkin juga membantu Ananda untuk memahami dan juga sebagai spoiler untuk KBM yang akan mendatang. Contohnya, untuk introduction sendiri, kita akan membahas tentang pengenalan diri dan orang lain, juga menjelaskan tentang daily activity Ananda. Nah, nantinya untuk grammatical form-nya, nanti juga bisa dilihat di sini, seperti bagaimana Ananda memberikan statement tentang pengenalan dan daily activity, kemudian bagaimana menanajakan, menanyakannya, memberikan informasi, dan menanya informasi, seperti itu. Kemudian, untuk topik food I like and dislike, nantinya ini akan berkaitan dengan kesukaan dan tidak kesukaan, ataupun setuju dan tidak setuju bagaimana opini Ananda atas suatu makanan, atau suatu hal lain yang akan dibahas dalam tema like and dislike ini. Kemudian, tentang my experience, itu akan membahas tentang kejadian di masa lampau. Seperti introduction, nanti Ananda akan berlatih untuk menanya dan berikan informasi tentang past event, seperti itu. Kemudian, yang terakhir, my plan, itu akan berkaitan dengan arrangement atau plan, atau rencana di masa depan, dan akan menggunakan feature present tense. Jadi, untuk matrikulasi ini, lebih berfokus pada listening and speaking, untuk memperkenalkan Ananda dengan bahasa Inggris, seperti itu. Boleh selanjutnya, Sudara Haudia? Sudah terlihat, Sudara? Terima kasih, Sudara. Untuk kemudian, kita akan masuk ke dalam KBM. Dalam KBM untuk sebelum sumatif tengah semester, atau STS, nantinya siswa atau Ananda akan belajar tentang tiga topik ini, yaitu start the lesson, time for culture, and friends and family. Jadi, untuk start the lesson, kita kembali lagi ke introduction. Bedanya apa dengan matrikulasi ya? Untuk matrikulasi, kita lebih fokus ke speaking dan listening ya, sebelumnya. Kalau di ini, lebih kita juga menambah untuk reading dan writing-nya. Jadi, kita memperkenalkan diri sendiri, orang lain, terutama family members, membicarakan tentang family members. Kemudian, untuk grammatical form-nya, kita mempelajari banyak hal, seperti possessive adjective, there is, there are, penggunaan verse, there are, some, any articles, dan sebagainya. Kemudian, untuk time for culture, kita akan mulai membahas tentang prison simple. Ya kan, prison simple nanti di dalam prison simple itu ada afirmatif negatif, serta adverse of frequency, seperti itu. Dengan tema time for culture. Kemudian, ada tema friends and family, atau topik friends and family, nanti kita lebih fokus ke prison continuous. Jadi, nanti akan membahas tentang close and appearance menggunakan grammar tersebut. Nah, diharapkan pada STS, nanti siswa dapat mempelajari tiga topik ini. Jadi, start the lesson, time for culture, and then friends and family. That's it. Belahkan, boleh lanjut lagi, Ustaz Dhaudia, untuk slide selanjutnya. Setelah STS, nanti akan dilanjutkan dengan dua topik lagi, yaitu animal magic dan new technology. Dalam animal magic dan new technology, kita masih berbicara dengan hal yang sama, atau grammatical form yang sama, yaitu past simple. Namun, di dalam past simple ini akan dibagi menjadi dua, yaitu past simple yang pertama dalam tema animal magic, nanti akan belajar tentang penggunaan wasword, dan juga regular verbs. Kemudian, dalam past simple yang kedua, di dalam topik new technology, kita akan membicarakan tentang irregular verbs, verbs patterns, dan juga relative clauses. Dan pada akhirnya, dalam sumatif akhir semester, nanti siswa diharapkan bisa menguasai ketiga topik sebelum SAS tadi, kemudian ditambah dengan dua topik, animal magic dan new technology, seperti itu. Untuk buku yang digunakan, untuk matrikulasi, kita menggunakan interchange one. Untuk KBM-nya sendiri, akan menggunakan wider world. Mungkin cukup dari saya, Ustazah Haudiah. Mungkin bisa dikembalikan ke Ustazah Haudiah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakilah khairan, Ustazah, atas penjelasannya. Selanjutnya, kita akan beralih ke mata pelajaran matematika, yang dimana PIC dari mapel matematika ini sendiri adalah Ustazah Rahman Natifahani. Asmat kepada beliau, dipersilahkan. Alhamdulillah, Jazakilah khairan, Ustazah, atas kesempatannya. Umu Abu Umahat wa Abbas kalian, izinkan Anda memperkenalkan diri, Ana Rahman, insya Allah semester ini akan menjadi pengampu pelajaran matematika untuk kelas 8 markas, yang tahun lalu, Alhamdulillah, melanjutkan ya, Afwan, maksudnya Anda, Alhamdulillah, melanjutkan matematika yang sudah kita lakukan bersama pembelajarannya di tahun lalu. Oke, untuk, sebelum kita ke program semester matematika, matematika sendiri merupakan pelajaran yang mungkin menjadi mengumok bagi siswa, begitu ya, tapi seperti yang kita tahu, matematika sendiri dipelajari bukan tanpa alasan, tapi ada manfaat umumnya, walaupun ada manfaat-manfaat khusus, yaitu fungsi dari materi-materi itu sendiri, tapi untuk secara umum, sebetulnya matematika ini ada fungsi besarnya, begitu. Nah, salah satunya atau beberapa diantaranya adalah agar ananda di rumah ataupun di sekolah atau dimanapun mereka berada itu memiliki kemampuan berpikiran sistematis, jadi tidak berantakan, begitu. Jadi, punya pola pikir yang terstruktur, begitu. Ada jika, ada maka, ada sebab, ada akibat. Nah, itu kita secara tidak sadar dipelajari di matematika. Begitu juga dengan mengembangkan logika berpikir, dan melatih kebiasaan berhitung, terutama di perhitungan dasar. Sebetulnya untuk perhitungan, kalau perhitungan besar, kita sudah punya teknologi yang bernama kalkulator, begitu kan ya. Tapi, untuk perhitungan sederhana, jangan sampai karena kita tidak terbiasa menghitung, kita tidak punya kemampuan untuk perhitungan dasar, begitu. Karena memang otak kita atau kemampuan otak dari ananda sekalian juga perlu dilatih. Dan di matematika ini juga bisa membiasakan untuk ananda menjadi teliti cermat dan sabar. Dan memang, yang paling penting mungkin, yang menjadi tujuan dari semua ananda ini, di matematika yang dipelajari di kelas 8 menjadi modal untuk ke kelas 9, ke kelas 10, ke kelas 11, ke kelas 12, yang mungkin ilmunya akan digunakan untuk masuk ke universitas yang ananda impikan. Ya, boleh dilanjutkan. Nah, kalau babnya sendiri, insya Allah Anda cuma akan jelaskan nama babnya. Kita ada pola bilangan, koordinat kartesiur, selasi dan fungsi, persamaan garis lurus, serta persamaan linear 2 variable, yang insya Allah akan dipelajari secara detail di kelas. Nanti, untuk matematika kelas 8 markas, kita ada 3 jam pelajaran. Bukunya, insya Allah sudah di tangan ananda sekalian, ya. Buku kurikulum K13, mengikuti Diknas. Penerbitnya R. Rangga. Yang insya Allah cukup. Jadi, tidak perlu buku tambahan. Selama ananda membawa selalu bukunya ke sekolah dan membawa catatan, insya Allah. Buku pegangan ini cukup. Ya, kalau dari anak, kurang lebih seperti itu. Semoga memudahkan kita untuk menyampaikan ilmu kepada anak-anak. Ya, minum. Kalau anak-anak saya, saya kelahiran atas penjelasannya moniprogramnya. Selanjutnya, kita berlanjut ke mapel selanjutnya, yaitu mata pelajaran IPA, yang di mana PIC-nya sendiri adalah Ustazah Siti Aminatu Jurya, MSI. Mungkin kepada beliau, dipersilakan. Ya, Jazakilah Hoiron, Ustazah Haudiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aminatu Jurya, MSI, pengampu IPA. Untuk semester ke depan, ada materi ciri-ciri mahluk hidup, klasifikasi mahluk hidup, struktur organisasi kehidupan, besaran dan pengukuran, gerak, dan energi. Untuk ciri-ciri mahluk hidup yang dipelajari, ada ciri-ciri mahluk hidup, perbedaan mahluk hidup dan tahidup. Klasifikasi mahluk hidup yang dipelajari, cara mengklasifikasikan mahluk hidup, pengklasifikasian mahluk hidup. Kemudian, untuk struktur organisasi kehidupan, yang dipelajari, sel sebagai unit struktural dan fungsional kehidupan, jaringan-jaringan pada hewan dan tumbuhan, organ-organ pada hewan dan tumbuhan, pola interaksi manusia, mempengaruhi ekosistem. Kemudian, untuk besaran dan pengukuran, yang dipelajari adalah besaran sebagai bagian dari pengamatan, pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Kemudian, gerak yang dipelajari adalah kelajuan dan kecepatan. Kemudian, ada gerak lurus beraturan, percepatan, gerak lurus beraturan. Kemudian, untuk energi, yang dipelajari adalah terbagi energi dan transformasi energi dalam sel. Kemudian, tujuan pembelajaran dari hidup adalah yang dipelajari adalah mengidentifikasi benar-benar hidup dan perhidupan, yang bersifat-benar hidup dan buatan dan benar, yang dipelajari untuk organisasi hidupan, yaitu mengidentifikasi sistem organisasi hidupan, lainnya, dan sel, dan sel, dan sel, dan sel, dan memahami konsep dimensi besaran dan perspektif. Dan tujuan pembelajaran energi, yaitu menganalisis konsep energi dan penerapannya dalam kehidupan segera. Ya, setelah menunggu kita berhubungan, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Jazakilah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas penjelasan mengenai programnya. Selanjutnya, yang terakhir, yaitu mata pelajaran Al-Quran. PIC-nya sendiri adalah Ustazah Masyaratul Mabrurah Al-Hafizah. Ustazah sudah masuk ke meeting? Ya, Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan Ustazah. Baik. Jajakilah khairan. Jazak, Ustazah. Haudiya. Atas waktunya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dan kasihan rakti iban wabarakatuh. Kama yakit berobbuna wa yara'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian. Dan juga Ananda Sali dan Salihat. InsyaAllah untuk kelas 8 markas dalam mata pelajaran Al-Quran ini. Selama semester ini insyaAllah bersama Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin disini Abah dan Umus kalian bisa mengetahui terlebih dahulu target capaian Al-Quran untuk kelas markas sendiri. Jadi untuk target hafalannya sendiri itu dalam satu semester ada satu juz. Nah ini adalah target atau capaian minimal untuk Ananda sekalian. Jadi satu semesternya itu insyaAllah nanti Ananda akan menyelesaikan hafalannya sebanyak satu juz di idnillah. Tujuan dari pembelajaran Al-Quran sendiri yang pertama tentunya adalah meningkatkan kecintaan Ananda sekalian kepada Al-Quran. Dan menjadikan Al-Quran itu sebagai rofitnya atau teman yang selalu ada bagi Ananda sekalian. Kemudian tujuan yang kedua itu adalah siswa dapat membaca Al-Quran dengan BBLS. Nah ini di aludan sendiri semuanya ya dari semua jenjang tujuannya itu membaca Al-Quran dengan BBLS. Baik, benar, lancar dan berstandar sanat. Kemudian yang ketiga siswa mengetahui macam-macam makhwar jil suruh dan mampu mengucapkannya dengan baik. Di semester ini insyaAllah nanti Ananda sekalian akan mempelajari macam-macam makhwar jil suruh dan juga prakteknya. Jadi tidak hanya teori tapi yang paling penting itu prakteknya. Kemudian tujuan yang keempat ini siswa mengetahui hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan mengaplikasikannya dalam bacaan mereka. Jadi nanti juga Ananda akan mempelajari apa-apa saja hukum bacaan yang terdapat di dalam Al-Quran dan bagaimana cara mengaplikasikannya. Tentunya di dalam bacaan mereka. Baik, kemudian yang kelima ini siswa mengetahui dalil-dalil dasar ilmu tajwid berdasarkan syarah kitab Tufatul Atfal. Nah ini yang dipelajari insyaAllah mulai dari bab muqaddimah. Ahkamunun sakinah watanwid, ahkamun sakinah, ahkamlam al-walam al-fi'il. Kemudian yang terakhir adalah ahkam fi mitlain wal-mutaqaribain wal-muta janisayid. Nah ini semua insyaAllah akan Ananda pelajari di semester awal ini. Tujuannya itu mengetahui dalil-dalilnya. Tidak hanya tahu hukumnya tapi dalilnya juga insyaAllah. Kemudian yang selanjutnya dan yang terakhir mungkin siswa dapat menyebutkan contoh-contoh dari setiap hukum bacaan yang telah dipelajari. Nanti di akhir insyaAllah Ananda sekalian akan diminta untuk menyebutkan contoh-contohnya. InsyaAllah. Nah ini ada target dalam sehari. Jadi Ananda sekalian untuk kelas markas insyaAllah hafalannya itu minimal setengah halaman dalam satu harinya. Nah ini disesuaikan dengan hafalan Ananda semuanya. Kemudian yang akan dipelajari di semester ini ya mungkin koidah nuraniah ini murajaah saja di bab akhir dan langsung masuk ke bab atau kematan Tuhfatul Atfal beserta syarahnya sampai ya biiznillah di bab delapan matan Tuhfatul Atfal. Seperti itu. Nah Ustazah mungkin ini yang bisa Anda sampaikan semoga dapat dipahami dengan baik oleh abad dan umum sekalian. Syukran wa jazakumullah wa khairan atas waktunya Ustazah Haudiah. Anda kembalikan ke Ustazah. Kita lanjutkan ke Alhamdulillah untuk prota dan promes atau penjelasan program dari masing-masing mata pelajaran sudah selesai dan sudah rampung semua. Dan kita lanjutkan ke protokol penjelasan mengenai protokol kesehatan. Jadi untuk di sekolah dan di lingkungan sekolah sendiri ananda sekalian akan terus-menerus diingatkan mengenai protokol kesehatan yaitu wajib pertama menggunakan masker sesuai dengan ketentuan. Yang kedua adalah menerapkan jaga jarak antar warga sekolah. Yang ketiga menghindari kontak fisik. Yang keempat tidak saling meminjam perlengkapan. Yang kelima tidak berbagi minuman makanan dan minuman. Yang keenam menerapkan etika batuk dan bersin. Dan yang terakhir ada rajin mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Jadi Alhamdulillah Rabbul Alamin kita sudah menyelesaikan sosialisasi program kelas pada pagi hari ini. Dan bagi abak dan umahat yang jikalau memiliki pertanyaan seputar sosialisasi ini bisa menghubungi kontak masing-masing PIC dari setiap guru mapel ataupun kontak wali kelas yang sudah tertera tadi. Dan sudah di-share dan dibagikan juga di grup kelas. Tayyip dan kami segenap jajaran guru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jazakumullah Kharan Khatiron kepada para abad dan umahat yang telah hadir mendengarkan. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca doa ke portal majelis. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu'alla ilaha ila'anta. Astagfirullah wa atubu ila'ika. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatiannya. Aðeinsta Einnur, Magdal. Kronstada, hei sinn lir. Kronstada, alveg ekki segala hæran. Sú.